Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir mencumpai Anda, tentunya seperti biasa Akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda Berjudul Misteri Larisnya Gorengan Mbak Tarni Waktu dulu sekitar tahun 2009, saya kerja di PT di kawasan industri Jatake, Tangerang Saya punya CS cowok namanya Adri Dia ini orangnya feminim Dan gak ada maco-maconya sama sekali Tapi punya banyak mantan yang lebih banyak dari saya yang charming ini Baru cuma dua kali pacaran Kepojokan nangis Di sela-sela curhat, kadang-kadang saya cerita horror juga Nah, si Adri kan orangnya kemayu tuh Setiap saya cerita horror, dia ketakutan Yang paling barahnya, saya sempat cerita horror sampai ke bawah mimpi Hahaha Seminggu setelah dia ngambek, Oga diajak ngobrol Eh, itu bocah balik lagi Dengan wajah berseri-seri Si Adri nyamperin saya Widi, Manohara baru kelihatan Habis fashion show dimana nih? Manohara, Manohara Manomucili Beuh Biar kecil gini jarum suntik nih Mau dicoba? Ish, gak level ya sama tukang becak Hahaha Bisa aja kamu Masih ngambek ya? Maaf deh Iya, iya Udahlah, gak usah dibahas PTW, kenapa nih mukanya berseri-seri pas mau kesini? Kangen kamu ya sama gue Iya kan? Hehehe Sorry ya Gue kesini mau balas dendam tau sama kamu Aku juga punya cerita horror loh Mau denger gak? Kamu pasti takut dan ke bawah mimpi Kalau habis dengerin cerita horror aku Oh, jadi kamu mau balas dendam tentang cerita horror to Bring it on Sini gue cipok Tahun 2009 Dulu Adri punya tetangga namanya Mbak Tarmi Mbak Tarmi ini kerjanya di PT KMK Factory 1 Yang di kawasan industri Cikupamas, Tangerang Beliau tinggal di daerah perumahan di Pasar Kamis, Tangerang Kesehariannya naik sepeda motor Sudah gak aneh lewat jalan jelek daerah situ Kalau lagi reading, pas kena tengahnya corcoran Motor serasa belok sendiri Ngerikan ya Mbak Tarmi ini kata si Adri Cerita kalau kerja sampingannya jualan gorengan Dan lontong gitu buat sampingan Karena mayoritas karyawan PT KMK CEWE Jadi yang jualan gorengan pun banyak Bukan beliau doang Walau memang karyawannya banyak banget Karena saingan banyak Gak jarang jualan Mbak Tarmi ini sisa Suatu hari saat Mbak Tarmi berangkat kerja melalui jalan biasa Terjadi kemacetan yang lumayan panjang Bahkan dia harus lewat jalan kampung biar gak telat Saat dia keluar dari jalan kampung Dan kembali ke jalan raya Pas banget di depannya yang merupakan penyebab kemacetan hari itu Dia pun penasaran Mencoba mencari tahu apa yang terjadi Kok bisa macet panjang gini Biasanya jarang je Macet peyong ini Dalam hatinya Nah Ketika dia melihat penyebab kemacetannya Dia kaget bukan kepalang Dan matanya terbelalak Ternyata penyebab kemacetan tersebut Adalah tewasnya seorang wanita Yang juga karyawan PTK MK Dengan kepalanya pecah terlindas terkontainer Saat akan menyalih Seketika Mbak Tarmi diam dan mulai terisak Mungkin dia prihatin atas apa yang menimpa salah satu rekan kerjanya Tapi naas sudah tidak tertolong Usut punya usut Ternyata korban melewati jalan tengah corcoran yang berongga Kemudian oleng Masuk tengah terkontainer Dan langsung terlindas Selesai melihat korban Dia langsung melanjutkan arah motornya Ketujuannya Yaitu PTK MK Sesampainya di pabrik heboh Bahwa ada rekan kerjanya yang jadi korban kecelakaan lalu lintas Mbak Tarmi juga menceritakan ke rekan kerja lainnya Bahwa dia melihat korban dengan mata kepalanya sendiri Walaupun Mbak Tarmi tidak begitu kenal dengan korban Dia menceritakannya dengan terisak-isak Kemudian semua bekerja seperti biasanya Dan sesekali Mbak Tarmi melayani pembeli gorengan Sebagai kerjaan sampingannya Selang beberapa hari sejak melihat kejadian tersebut Dagangan Mbak Tarmi rame terus Hingga Mbak Tarmi kewalahan Demi memenuhi kebutuhan pembelinya Dia pun menambahkan jumlah gorengan dan lontong yang dia bawa Sampai dua kali lipatnya Malah kadang-kadang sampai habis tak bersisa Sempat suami Mbak Tarmi bertanya padanya Weleh dik Bawa segitu banyaknya ke pabrik Emang habis ya? Habis dong mas Semingguan ini gorengan dan lontong banyak banget yang beli Saya juga heran kenapa Padahal harga sama Rasa gak beda jauh Mungkin saya aja kali ya mas Yang orangnya manis dan ramah Jadi pada banyak yang beli Hahaha Nah di pabrik Mbak Tarmi ini jadi bahan guncingan beberapa rakan kerjanya Yang juga jualan gorengan Karena semenjak beberapa minggu ini Dagangan mereka banyak yang gak laku Sebaliknya dengan dagangan Mbak Tarmi Malah terlihat lebih banyak yang beli dari biasanya Ada yang ngomong dia kedukun lah Pake penglaris lah Pake ajian semar mesem lah Jarang goyang Eh Jarang goyang maksudnya Tapi Mbak Tarmi menanggapi dengan santai Dan cuek sama orang yang berpikiran miring tentang dia dengan dagangannya Orang dia sendiri aja gak mengenal macam-macam klenik begitu Mana mungkin dia memakainya Hari demi hari berlalu Gak terasa 40 hari dagangannya masih laris Semenjak Mbak Tarmi melihat kecelakaan itu Dan juga dia masih sibuk dengan dagangan gorengannya Pas pada hari Kamis jam 4 pagi Dia biasa memulai aktivitasnya Untuk membuat gorengan dan lontong Padahal sebelum gorengannya laris Dia mulai jam 5 pagi Semenjak dagangannya laris manis Makanya dia memulai lebih pagi Seperti biasa dia memasak gorengan dahulu Sebelum membuat lontong Tok 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 Ada yang mengetuk suara pintu Siapa ya? Sebentar Bergegaslah Mbak Tarmi menuju pintu Tapi dia heran dan bergumam Siapa ya yang ketuk pintu subuh kini? Emas kan lagi setiga Tapi masa pulang subuh? Gak mungkin Apa ada yang mau beli gorengan? Begitu sampai di daun pintu Kemudian dia membukanya Dan anehnya Tidak ada siapapun di depan rumahnya Begitu tahu di depan rumahnya Tidak ada siapa-siapa Mbak Tarmi pun bingung Tapi karena dia sedang memasak gorengan Dan takut gosong Ya sudah Dia cuek dan kembali ke dapur Gorengan dan lontong pun sudah jadi Mbak Tarmi siap-siap untuk berangkat bekerja Karena dia belum mempunyai anak Dan suaminya sedang kerja malam Berangkatlah dia sendiri tanpa mengucapkan salam Dalam perjalanan ke pabrik Memang kondisi jalan tidak begitu macet dan biasa saja Tapi Mbak Tarmi merasa tidak enak Seperti ada yang aneh saja pikirnya Lagi-lagi Mbak Tarmi cuek dan melajukan motornya lebih kencang Agar cepat sampai pabrik Dimana para langganannya telah menunggu Tak terasa bel pulang kerja berbunyi Mbak Tarmi dan semua rekan kerjanya pulang menuju rumah masing-masing Dari pabrik jam 5 sore Tapi karena diperjalanan macet Tak jarang Mbak Tarmi sampai di rumah pas maghrib Dan kebetulan hari itu malam Jumat Karena tadi di jalan grimis Begitu sampai rumah dia langsung memerekirkan motornya di teras rumahnya Dengan tergesa-gesa menuju pintu Begitu pintu terbuka Alangkah kagetnya dia Ada sesosok putih-putih yang duduk di sofanya Dan ternyata itu adalah pocong Pocong itu menatap tajam dengan mata merah Dan kepala yang berdarah-darah Hihi Tubuh Mbak Tarmi seakan membeku dan terpaku Melihat pocong yang duduk di sofanya Padahal dia ingin sekali berlari Dan yang membuatnya lebih kaget lagi Pocong itu mengatakan sesuatu dengan adat tinggi dan dalam Seakan-akan datang dari sumur yang paling dalam Begitu pocong tersebut mengatakan hal itu Tubuh Mbak Tarmi yang tadinya tidak bisa bergerak Langsung terlepas Tarmi berlari sekuat tenaga dengan berteriak histeris kejalanan perumahannya Sontak seluruh warga sekitar perumahan kaget Begitu mendengar ada yang berteriak dengan kencang di waktu maghrib Sementara itu suaminya yang sedang di kamar juga kaget Mendengar istrinya berteriak di depan rumahnya Lalu berlari mengejarnya Mbak Tarmi ditemukan penyisan di jalanan tak jauh dari rumahnya Setelah ditolong warga dan suaminya Tak lama Mbak Tarmi siuman Dan langsung memeluk tubuh suaminya Dan tak henti-hentinya menangis Setelah cukup tenang Ditanyalah oleh suaminya Dan beberapa tetangganya tentang kejadian yang dialaminya Setelah selesai bercerita bertemu pocong Beberapa tetangga menyarankan untuk pergi ke rumah Pak Haji Dimana ada kabar Beliau bisa membantu yang berhubungan dengan hal-hal gaib Akhirnya setelah Mbak Tarmi tenang Dia dan suaminya pamit pulang Lepas isya Suami istri tersebut berkunjung ke rumah Pak Haji Yang tidak terlalu jauh dari kediaman mereka Setelah disambut oleh istri Pak Haji Mereka berdua masuk Tak lama Pak Haji pun keluar dari kamarnya Menuju ruang tamu Untuk menemui mereka Assalamualaikum Mas Mbak Ada perlu apa ya? Waalaikumsalam Begini Pak Saya mau tanya-tanya nih Tentang pengalaman istri saya Yang digangguin pocong tadi pas maghrib Begini Pak Tadi saya pulang kerja Baru buka pintu rumah Langsung melihat pocong Pocongnya kepalanya berdarah-darah Dan matanya melotot Malah dia mengatakan Mana bagian buat saya Sambil tertawa seram Setelah dia ngomong gitu Saya lari dan pingsan Oh itu ya Mbak Sebentar ya Saya ngewirit dulu Tak lama Pak Haji membaca doa dan wirit Pak Haji langsung memberitahukan Apa yang dia lihat Begini Mbak Mbak sebelumnya pernah melihat Orang kecelakaan ya Mbak Tarmi mengangguk Terus beberapa hari ini Dagangan Mbak Tarmi laris ya Mbak Tarmi mengangguk Dan tampak bingung Kemudian Pak Haji melanjutkan Pembicaraannya Lalu selama ini Saking sibuknya jualan gorengan Mbak Tarmi jadi lupa sholat Dan juga lupa mengucapkan salam Sebelum dan sesudah meninggalkan rumah Iya Pak Lalu masalahnya apa Pak Sambil mengerjitkan dahi Jadi gini Kemarin arwah perempuan yang meninggal itu Mengikuti Mbak Tarmi Karena arwah itu penasaran Jadi selama ini mengikuti Mbak Tarmi Saat memasak gorengan dan lontong pun Dia mengikuti Mbak Tarmi Makanya dagangan Mbak Tarmi laris Nah Tadi dia menampakkan diri itu Karena minta jatahnya Karena dia yang membuat dagangan Mbak Tarmi jadi laris Walaupun Mbak Tarmi tidak mengetahuinya Mengetahui hal tersebut Mbak Tarmi dan suaminya langsung ketakutan Dan seolah tak percaya Padahal hanya hal sepele Yaitu melihat mayat korban kecelakaan Bisa berujung seperti ini Sebelumnya maaf ya Mas, Mbak Saya cuma kasih saran Pertama Sesibuk apapun Jangan melupakan sholat Saya lihat Mbak Tarmi ini Sepertinya kalau sudah sibuk Masa gorengan Sampai lupa sholat subuh Begitu juga masnya Mas disini kan sebagai suami Sekaligus imam ya Tolong diingatkan kembali istrinya untuk sholat Lebih baik lagi Bila sholat berjamaah Kedua Sebetulnya ini cuma hal sepele Tapi sangat penting Karena Mbak Tarmi sering tergesa-gesa Berangkat kerja Lupa mengucapkan salam Sebelum dan sesudah berangkat Nah Isi ini yang membuat arwah tersebut Mengikuti Mbak Tarmi sampai rumah Coba saja Mbak Tarmi Tidak lupa mengucapkan salam Sebelum dan sesudah berangkat kerja Mungkin saja Dia tidak mengikuti Mbak Tarmi Dan ditambah juga Saat di jalan bersikir Itu lebih baik lagi Ketiga Saran saya sih Nggak perlu untuk melihat Korban kecelakaan di jalan Apalagi korban kecelakaan tersebut Telah meninggal Jangankan lihat mayat Korban kecelakaan Kalau kita di jalan Dan lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa-bisa ada jin Yang usil mengikuti Gimana Paham kan Mbak Tarmi dan suaminya Sambil menunduk berkata Iya pak Lalu Gimana solusinya pak haji Tenang saja Insya Allah Saya bantu doa Kemudian pak haji Memanggil istrinya Untuk mengambil Dua botol air mineral Setelah itu pak haji Mendoakannya Selesai mendoakan Pak haji berkata Mas Ini ada dua botol air Yang sudah saya doakan Yang satu siram Sekitar rumah Dan yang satu Diminum istrinya Saat mau tidur Atau masnya boleh minum Sebagian punya istrinya Nggak apa-apa Insya Allah Besoknya tidak terjadi Apa-apa Makasih ya pak Makasih ya pak Ingat Jangan lupa pesan saya tadi ya mas Mbak Iya pak Makasih banyak Kemudian pulanglah mereka Ke rumahnya Dan melakukan apa yang Pak haji beritahukan Dan tak lupa melakukan Apa yang pak haji Sarankan kepada mereka Sejak saat itu Tidak terjadi Hal-hal aneh lagi Dan mereka hidup normal Seperti sebelumnya Pesan moral dari cerita ini Menurut pengirim cerita Saat kita reading Usahakan cari jalan yang bagus Jangan lewat tengah corcoran Walaupun keadaan darurat Atau saat menyalip Bahaya Karena bisa membuat motor oleng Dan parahnya lagi Jatuh dan kecelakaan Iya kalau nggak Kenapa-kenapa Kalau diantam kendaraan Dari belakang Kayak dicerita Ngerikan Kedua Bagi yang muslim Mengucapkan salam Sebelum dan sesudah Berangkat beraktifitas Sebenarnya Hukumnya wajib Karena selama Di perjalanan Insya Allah Dilindungi oleh Allah SWT Apalagi ditambahin Tikir Di jalan Pasti lebih bagus Hal sepeli gini Biasanya Yang kita-kita lupa Saya juga sering lupa Mengucapkan salam Sebelum naik motor Untuk kerja Mungkin teman-teman Yang menggunakan motor Juga sama Kalau sudah kesiangan Mulai sekarang Kita rubah dah Kebiasaan jelek tersebut Ketiga Menurut saya Tidak usah Yang minta jatah Tidak jadi Menampahkan diri Karena jatahnya Sudah disedekahkan Demikian Sahabat Sejuta kisah Jangan lupa Berikan komentar Anda Like Share video ini Subscribe channel Sejuta kisah Dan kembali Nantikan kisah-kisah Nyata terbaru Dari kami Setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax